Pak, banyak yang mati pak Pak, banyak yang mati Setelah ban Kenapa sih kok selalu dikirim dari sini jarak jauh itu sering ada yang mati Untuk mengatasi kendaraan seperti itu gimana pak? Biasanya ini itu kaset kayak nih kirim Maksudnya dari penetasan harusnya kalau dikirim jauh itu masih basah Masih bulunya masih basah itu kan masih ada kuning telurnya di dalam buku Makanan dan cadangan lah itu Itu kalau masih basah itu perjalanan kalau meri itu Anaknya bebek ini biasanya kekuatannya cuma satu hari satu malam Kalau lebih dari itu, itu biasanya kakinya kering-kering Nanti anak kemasinnya banyak Harusnya kalau dikirim itu masih basah, masih baru menetas itu langsung dikirim Masih dikirim? Enggak, enggak sampai besok-besok Nah, ini kan kita bicara kalau menetas langsung kirim ya? Nah, kalau menetas, kita selang sehari kirim tipsnya apa supaya enggak terjadi kematian? Mungkin dikasih makan apa? Biasanya dikasih makan cambah Cambah? Cambah, iya Cambah kacang hijau itu kan kecil-kecil kan? Itu cambah itu kan ada kandungan makanan, ada kandungannya air, jadi enggak apa-apa Kalau diberi makan sentrat, maksudnya ini, itu kan kering, sentrat itu enggak ada cadangan airnya, makanan airnya Oh, jadi terus kalau segi pekemasan, satu box itu diisi berapa? Biasanya kalau saya, kalau dekat-dekat sini, saya isi 100, kalau jauh biasanya diisi 80, kalau bebek pekeng sini kan, kalau 100 itu penuh, sesah itu dong, kalau 80 masih dianggap, ini teman-teman sekitar 80, ikor satu Ibu, terima kasih atas waktunya Sahabat Mbak Johar, ini tadi kita wawancara dengan si empunya bebek sendiri dari Pak Sugeng Farm, Pak Sugeng yang ada di Kota Blitar Nah, kisah selanjutnya, tunggu di channel Mbak Johar selanjutnya Salam sukses selalu, sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton